Ke Sakti ada satu fokus Presiden yang harus diperhatikan khususnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutangan. Di antaranya adalah pembenahan serta penyusunan strategi yang harus lebih baik lagi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurubaya dalam hal pengelolaan hutan dan juga lahan gambut. Kemudian juga Presiden menekankan perlu adanya evaluasi strategi pembangunan hutan yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kemudian juga Presiden meminta agar penciptaan terobosan baru ini terus ditingkatkan supaya nantinya pengelolaan hutan dan pembangunan hutan di seteru Indonesia ini tidak monoton dan bisa terus berkembang lebih baik lagi. Kemudian juga Presiden meminta dengan tegas agar konsesi atau pemberian izin kepada perusahaan atau pihak-pihak lain ini dapat lebih jelas. Bahkan Presiden dengan jelas melarang pemberian izin penebangan hutan jika nantinya tidak ada manfaatnya atau tidak ada keuntungan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kemudian Presiden juga meminta agar pemerintah dapat mencontoh negara-negara seperti Sweden dan juga Finlandia yang merupakan negara-negara yang pengelolaan hutannya sangat baik. Oleh karena itu pemerintah meminta, Presiden meminta pemerintah agar dapat mencontoh kedua negara tersebut. Dan tadi juga ada poin pentingnya disampaikan Presiden mengenai restorasi gambut di mana Presiden mengapresiasi kinerja dari badan restorasi gambut atas pencapaiannya yang cukup baik dalam mengelola gambut. Presiden pun meminta supaya nantinya ke depannya restorasi gambut ini dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Kemudian dengan serius Presiden juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan khususnya dalam hal ketahanan pangan. Dan hal ini merupakan hal yang penting supaya nantinya ke depannya hutan ini dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di sekitaran hutan. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja melihat pernyataan dari Presiden Joko Dodo mengenai hal tersebut. Pentingnya sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. Kita perlu melakukan sebuah koreksi besar, mestinya ada korektif action agar ada sebuah terobosan. Ada sesuatu yang besar yang baru yang harus kita lakukan sehingga pengelolaan hutan kita ini lebih baik. Untuk sentara demikian saktinya dapat saya sampaikan kembali lagi ke Anda di studio. Silahkan.